Dan juga pemirsa jelang memiliki lebaran rumah penitipan hewan peliharaan di Parongkong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meningkat. Ya, para pemilik hewan peliharaan bahkan harus memesankan tempat untuk hewan kesayangannya itu sebulan sebelumnya. Gile sebulan. Ini dia kucing salah satu calon penghuni rumah penitipan hewan peliharaan yang harus menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap. Mulai dari kubunya, matanya, kupinya, bahkan suhu badannya harus diperiksa. Guna memastikan kucing-kucing ini sehat selama menginap di rumah penitipan hewan untuk beberapa hari ke depan. Kalau ada kucing yang kurang sehat, ada perlakuan khusus. Dokter hewan dibantu beberapa petugas segera memeriksaannya dan memberikan perawatan agar kucing yang jadi peliharaannya segera sembuh. Kalau yang ini adalah kucing-kucing yang sudah check-in alias sudah masuk kandang setelah dititipkan oleh pemiliknya. Kucing atau hewan peliharaan lain yang sudah dapat tempat ini sebelumnya sudah dipesankan kandangnya oleh pemiliknya bahkan sebulan sebelumnya. Pasalnya, di musim mudik lebaran, penghuni rumah penitipan hewan peliharaan di kawasan Cihanjuang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini jumlahnya terus meningkat. Di setiap nanti, dokter hewan yang bertugas di rumah penitipan hewan mengungkapkan, peningkatan jumlah hewan yang dititipkan di dalam mudik lebaran sudah diantisipasi. Biasanya kalau untuk sebaran, memang kita sudah mempersiapkan untuk pelayanan penitipan hewan. Biasanya dimulai dari sebulan sebelumnya untuk booking dulu. Para pemilik hewan peliharaan yang tak mau repot membawa hewan kesayangannya mudik, tapi tetap ingin memberikan perlakuan istimewa pada hewan kesayangannya, punya alasan tersendiri. Dengan biaya sekitar 50 ribu rupiah sehari untuk tiap ekor hewan, kucing atau hewan kesayangan yang dititipkan mendapatkan pelayanan komplit, makan, teratur, kebersihan, terjaga, hingga pemeriksaan kesehatan rutin dari dokter hewan. Demikian laporan Indra Kusuma dari Bandung, Jawa Barat.